Pertama-tama mari kita selalu matikan puji syukur dan alas batang ala dimana pada hari ini kita berkumpul di Pemakaman Umum Desa Binangun dalam rangka menindaklanjuti kami dari Pausek Merepet menindaklanjuti laporan bahwa di Pemakaman Umum Desa Binangun telah terjadi pembongkaran makam yang atas nama almarhum yang meninggal kemarin itu Efri Nawati kemudian kami bersama tim dari Pausek Merepet, Pores Berubalinga, Inafis dan dari perangkat Desa Binangun telah melaksanakan untuk olah TKP tentang laporan pembongkaran kuburan kemudian kami telah melaksanakan dengan hasil bahwa kuburan tersebut sampai jisim atau jenazahnya Alhamdulillah masih utuh kemudian tali kafan maupun tali kafannya masih utuh sejumlah kemarin yang dilaksanakan oleh petugas dari makam kemudian kami ikut merasa bela sungkawa atas meninggalnya almarhumah dan merasa priatin dengan kejadian pembongkaran kuburan ini kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kades warga masyarakat Desa Binangun dengan kejadian tersebut melaporkan ke Portek Merepet kemudian kami bertindak bersama reka-reka mudah-mudahan untuk ke depan tidak akan terjadi lagi mengenai kas kejadian pembongkaran makam kuburan kami mohon kepada warga masyarakat tidak usah takut melaporkan apabila terjadi gangguan kantik mas atau kejadian serupa dan tolong melaporkan kepada Pak Kades nanti berjenjang melaporkan ke Bajanan POSSEC mudah-mudahan yang kami doakan almarhumah semoga meninggalnya Husnu Khotimah diampuni dosa-dosanya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan saya kira dari kami cukup terima kasih atas perhatian semuanya saja bahwa kejadian tersebut hanya merusak makam kuburan saja tidak untuk Jason maupun yang lain-lain masuk utuh terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh